selamat menikmati teman-teman yang pernah aku bikin di beberapa waktu yang lalu nah teman-teman yang belum nonton videonya boleh cek di pojok kanan atas linknya aku sertakan disana disana aku ada membuat video tentang membuat sinking fund sebanyak 18 juta satu tahun untuk keperluan perpanjangan sewa kiosk laundry aku teman-teman nah ini untuk bulan Januari 2023 uangnya sudah terkumpul 1.500.000 rupiah jadi ini aku mau memberikan tanda di kotak yang sudah aku bikin di selembar kertas yang aku tempel di botol aqua ini teman-teman nah alhamdulillah untuk sinking fund yang aku buat untuk tujuan perpanjangan kiosk laundry ini sudah terpenuhi ya teman-teman 12 bulan yang aku mulai di bulan Februari 2022 yang lalu alhamdulillah tanpa terasa uang sales laundry yang aku sisihkan di setiap bulannya sebanyak 1.500.000 rupiah ini sudah terkumpul ya teman-teman dan ini untuk uang yang ada di dalam botol aqua ini sebenarnya itu full ya teman-teman cuman karena aku gak masukin di sedotan seperti ini sisanya itu aku simpen di dompet biasa aja karena aku gak punya waktu juga untuk ngegulung-gulung ini mengingat kesibukan aku di laundry ya teman-teman nah ini memang untuk yang ada di botol aqua ini ada 4.500.000 nah yang 4.500.000 sebelumnya itu sudah aku ambil karena aku alokasikan untuk membeli emas ya teman-teman nah kalau teman-teman belum lihat videonya monggo dilihat dulu di pojok kanan atas itu linknya ada di sana supaya teman-teman gak gagal paham juga kemana uangnya kok tiba-tiba ada 18 juta gitu ya teman-teman untuk memulai sinking fund ini awalnya itu memang agak berat ya teman-teman karena aku harus menyisihkan sebanyak 1.500.000 sementara kan kita belum tahu pasti ya dalam setiap bulannya itu penghasilan laundry itu ada berapa tetapi aku membulatkan tekadku untuk bisa menabung sebanyak 1.500.000 sebulan dari uang sales laundry yang aku dapatkan gitu teman-teman karena kalau gak begitu uang tuh habis aja gitu ya teman-teman nah biasanya kalau sudah habis gitu nanti pada saat perpanjangan sewa laundry aku bingung deh nyari uangnya dari mana gitu yang pasti aja nanti akan mengganggu keuangan yang lain yang memang sudah ada pos-posnya gitu ya teman-teman nah tujuan aku membuat video ini adalah untuk memotivasi diri aku sendiri bahwa aku berhasil mencapai target aku sebanyak 18 juta setahun dengan sinking fund yang aku buat dan aku juga berharap teman-teman bisa termotivasi, terinspirasi untuk menabung seperti ini ya teman-teman tentu saja dengan tujuan tertentu yang teman-teman inginkan dan video ini aku tidak bermaksud untuk pamer ataupun riak teman-teman mohon dijauhkan dari pemikiran yang seperti itu untuk sedotannya ini aku sudah buka satu persatu dari gulungan uang kertas 100 ribuan ini yang sudah terkumpul sebanyak 4.500.000 dan untuk sedotannya ini aku mau kumpulkan aku masukkan lagi ke dalam botol aqua yang kosong tadi dan insya Allah per 1 Februari atau per bulan Februari nanti aku akan membuat sinking fund lagi untuk keperluan perpanjangan sewa kiosk laundry aku teman-teman rasanya itu menyenangkan ya teman-teman kalau tujuan kita menabung itu tercapai, terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang cukup banyak juga sebanyak 18 juta nah ini tuh membuat aku termotivasi lagi untuk membuat tabungan seperti ini gitu ya teman-teman membuat sinking fund lagi untuk keperluan ini ataupun untuk keperluan-keperluan lain yang memang aku inginkan gitu seperti aku membuat video kemarin panen tabungan 2022 dari sisa anggaran yang aku sisikan di setiap bulannya nah untuk teman-teman yang belum nonton videonya bisa cek di pojok kanan atas ya disitu aku membuat tabungan disitu aku membuat video tentang bongkar tabungan aku yang aku buat yaitu tantangan menabung 100 amplop dengan metode arisan Alhamdulillah loh teman-teman terkumpul 5 juta sebuah hasil yang cukup besar ya menurut aku dan karena itu aku belum ada keperluan apa-apa jadi uangnya aku tabungkan lagi di bank tapi ya belum tahu nanti rencananya apakah mau aku belikan emas atau apa gitu ya yang pasti dari uang receh yang kita sisahkan kita sisihkan dari anggaran bulanan itu kita kumpulkan sedikit demi sedikit lama-lama banyak juga sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit oh ya untuk uang 4.500.000 yang aku alokasikan untuk membeli emas itu sudah aku jual kemarin ya teman-teman nah meskipun untuk emas itu sendiri tidak bisa dijadikan untuk investasi jangka pendek karena dia cocoknya itu untuk investasi jangka panjang tetapi Alhamdulillahnya saat aku jual emas kemarin itu lagi naik ya dari 4.500.000 aku mendapat kelebihan dan kelebihannya itu Alhamdulillah buat aku jajan gitu ya teman-teman dan ini untuk uang yang tadi sudah aku keluarkan dari sedotan dan aku sudah susun rapi sudah terkumpul 4.500.000 ini aku mau gabungkan dengan uang 1.500.000 yang baru saja tadi aku masukkan ya teman-teman dan ini ada 4.500.000 dan ini yang 500.000 uang 100.000an dan juga yang 500.000 uang 50.000an aku kumpulkan dan aku genapkan menjadi 1 juta rupiah jadi untuk uang yang ada di botol aqua dan juga yang baru aku masukkan dari sales januari 2023 ini sudah terkumpul sebanyak 6 juta rupiah nah teman-teman gimana nih setelah melihat video aku apakah tergerak untuk memulai menabung seperti ini cukup bermanfaat ya teman-teman untuk keperluan kita apapun lah yang menjadi keperluan teman-teman di sana yang pasti ini tuh cukup menyenangkan ketika kita membokar tabungan seperti ini ya teman-teman membayangkan hasil yang kita dapat seperti ini dan ini untuk yang 6 juta nya aku sisihkan ya teman-teman nah kebetulan untuk sewa laundry aku itu alhamdulillahnya naiknya itu gak terlalu signifikan ya kalau untuk tahun 2022 yang lalu sewa kios laundry aku itu sebesar 15 juta setahun dan benar seperti prediksi aku kenapa aku mencadangkan 18 juta setahun karena untuk mengantisipasi adanya kenaikan dari si pemilik kios untuk sewa laundry nya ya sewa kios nya dan untuk tahun ini naik 1 juta teman-teman jadi totalnya itu 16 juta rupiah dan ini alhamdulillah sudah terkumpul 16 juta rupiah ya teman-teman dan aku masih punya spare 2 juta dan untuk uang 2 jutanya itu nanti mau aku simpan kembali untuk membuat sinking fund berikutnya untuk perpanjangan sewa kios laundry aku di tahun 2024 ya teman-teman doakan aku semoga rezekinya selalu ada rezekinya selalu lancar untuk usaha laundry aku dan ini untuk yang sisa uang 2 jutanya ini aku mau masukin ke dalam dompet warna coklat ya teman-teman yang aku gunakan untuk menyimpan uang seperti ini untuk sisa uang 2 juta ini belum aku masukin ke dalam botol aqua itu ya teman-teman karena botol aqua nya belum aku ganti kertasnya satu yang kedua pecahannya ini masih nyampur dengan pecahan uang 50 ribu sementara untuk sinking fund yang bertujuan untuk perpanjangan sewa kios laundry itu memang aku inginkan pecahannya itu adalah 100 ribuan gitu teman-teman nah ini aku simpan disini dan uangnya aku karetin teman-teman supaya gak berantakan gitu ya dan alhamdulillah ini 16 juta sudah terkumpul dan aku akan bayar nanti per 1 februari 2023 nah teman-teman gak terasa juga kita sudah sampai di penghujung video aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di video aku jika teman-teman suka dengan video aku jangan lupa untuk berikan like, komen dan juga subscribe untuk yang belum subscribe aktifin juga ya lonceng notifikasinya supaya teman-teman terinformasi setiap kali aku punya video terbaru oke teman-temanku semua see you on my next video jangan lupa bahagia dan tetap sehat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah bye 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 bye